Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menutup kunjungannya ke Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara dengan meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden atau INPRES jalan daerah di Desa Argomulio Semoy, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasar Utara. Di momentum ini, Jokowi mengatakan bahwa saat ini 10 ruas jalan dan 1 jembatan di Kalimantan Timur sepanjang 50,9 km sudah dibangun. Dengan biaya 561 miliar rupiah. Presiden INPRES jalan daerah Provinsi Kalimantan Timur ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Sepanjang 50,9 km telah dibangun dengan biaya 561 miliar rupiah. Dan dengan pengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan INPRES jalan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi penekanan tombol siride dan penandatangan prasasti. Sebelumnya Presiden telah melakukan peletakan batu pertama di sejumlah proyek infrastruktur di IKN, di antaranya kantor perbandingan dan kantor BPJS Kesehatan di IKN. Presiden juga menyempatkan diri menyapa masyarakat Desa Argomulyo Semoi Sepaku. Di sekitar Rambir Dakhlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.